hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali buat kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada sesuai janji saya ya teman-teman kali ini saya akan membuat video tentang belajar elektronik bagi pemula atau khusus pemula jadi bagi yang sudah master mohon dukungannya dan ini adalah video pertama atau part 1 yang saya akan berikan tutorial yaitu yang pertama saya akan memberikan review atau pengenalan multi tester atau alat ukur komponen bagi teman-teman pemula mungkin masih banyak yang belum tahu ya multi tester itu apa multi tester itu alat untuk mengukur komponen-komponen elektronika dan bentuknya seperti ini teman-teman Hai ini yang besar kalau yang kecil itu kurang lebih dimensinya seperti ini Hai nah segini kalau yang kecil dan ini yang besar disarankan pakai yang besar saja ya ini harganya sekitar eh 125 yang tipe ini kalau yang bawahnya ini itu harga 70 atau 60 juga banyak tergantung tipe dan mereknya langsung saja kita pengenal pengenalan disini ada dua kabel dua kabel merah dan hitam atau main dan plus disini di sini ada Hai sebuah menu teman-teman nah ini di sini posisi off kalau menu yang ini Hai seribu sampai 0,1 ini ada tertera DC volt ini untuk mengukur arus DC nah ini disini fungsinya di menu ini untuk mengukur arus DC atau arus arah nanti untuk pengenalan arus DC nanti bisa menyusul videonya Hai terus menu yang merah ini 10 sampai seribu ini untuk mengukur arus AC Hai ini ini fungsinya untuk mengukur arus AC terus disini disini tertera kali 1 kali 10 kali 100 kali 1k dan kali 10k di menu yang ini untuk mengukur komponen-komponen elektronika seperti resistor dioda kapasitor dan lain-lainnya ada disini ya teman-teman untuk untuk penjelasannya nanti kita eh di video selanjutnya saja dan untuk menu yang ini untuk DC milik Ampere ini enggak usah dibahas saja karena ini memang pembelajaran buat pemula jadi kita langsung yang inti-intinya saja terus disini ada seperti jarum jam tulisan nah disini disini ada DC volt DC volt jika kita mengarah ke Hai angka 10 atau DC 10 volt maksimal kita yang dilihat disini yang atas ini ada DC volt 10 10 nol dua empat enam delapan 10 lah yang kita baca yang atas ini nol sampai 10 Hai kalau kita mengarah ke menu 50 sini yang kita baca yang nol sampai 50 jadi dibawahnya ini dan seterusnya Hai dan seterusnya yang kita bat yang kita pilih di 250 volt yang kita baca yang ini 0 sampai 250 volt ini nah ini AC pun sama seperti itu di mod di menu AC volt di 10 juga sama yang dibaca yang yang nol sampai 250 sama 0 sampai 250 sama kalau di bagian ini ini nanti yang dibaca untuk resistor yang paling atas sendiri ini di 0 sampai 2k ini 0 sampai 2k ini untuk menu bagian sini ini khusus untuk resistor yang atas ini untuk untuk komponen transistor di kali 10 ini nanti yang dibaca di bagian disini ada HFE tapi ini nggak usah dibahas karena ini memang yang pemula jadi kita yang ringan-ringan saja terus disini ada ada apa itu ajus ajus nol om atau kalibrasi ini fungsinya untuk ini bentar Hai jika kita ke menu sini contohnya menu kali 10 ini ya kita tempelkan antara jarum plus dan jarum main nah dia akan bergerak ini fungsinya untuk mengkalibrasi agar si jarum ini dalam posisi 0 seperti ini bentar nah ini jadi sebelum mengukur kita pilih ke kali 10 kita harus mengkalibrasi nya dulu jarum dalam posisi 0 nanti kita mau memilih di menu kali 100 contohnya atau kali 1k untuk kita mau kali 100k kita mau mengkalibrasi lagi jadi setiap perpindahan ini kita harus mengkalibrasi kan belum 0 ya ini ya kita nol kan lagi nah ini kita rubah lagi ke kali 1 contoh ini kali 10 ya itu melebihi 0 ini melebihi 0 kita kalibrasi agar kembali ke 0 fungsinya ini yaitu untuk mengkalibrasi jarum ini agar agar posisi ke 0 tapi dengan syarat ini di ditempukkan ini ditempelkan mengkalibrasi nya oke teman-teman ya mungkin pengenalan multitester cukup disini saja semoga teman-teman paham dengan pembelajaran pertama kali ini nanti kita akan ketemu lagi di pengenalan komponen selanjutnya dan ditunggu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih